Kontraposisi dari P implikasi Ki disjungsi R Gimana kalau misalnya ngerjainnya kontraposisi? Tetap harus kita ingat aturan rumusnya ya Kalau P implikasi Ki, itu dia jadinya kontraposisinya negasi Ki implikasi negasi P Jadi dibalik, udah dibalik pakai negasi Nah, berarti yang ini ya, yang belakang nih Yang belakang kan yang kini, itu dibalik ke depan Tapi pakai negasi Nah ini gue sama nih, ini kan yang belakang nih Yang belakang kita tulis di depan, tapi jadi negasi Jadi negasinya Ki disjungsi R Implikasi Nah ini yang P, di depan jadi di belakang Pakai negasi Ya sama aja, ini kan di depan nih posisinya Jadi di belakang, tapi pakai negasi ya Nah sekarang kita lihat ABCD-nya Berarti yang sama jawabannya yang D